Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Saya ingin memberikan penjelasan tentang ajaran sesat Asma'ul Husna yang sekarang timbul di media-media kita dipelopor oleh Dr. Wan Masri Muhammad di mana Dr. Wan Masri Muhammad menjawab di dalam YouTube beliau terutama Dr. Wan Masri menjawab 2.0 di dalam YouTubenya saya telah mendengar dengan teliti dan saya dapati puncak sesatan ajaran ini adalah tentang konsep Nur Muhammad yang beliau tunjukkan di mana konsep Nur Muhammad ini bukan sesuatu yang baru dijelaskan oleh unama ulama di dalam negara kita di sini saya ingin kemukakan penjelasan terhadap 58 ajaran sesat di Malaysia yang dikeluarkan oleh Jakim pengarahnya Haji Abdul Hamid atau Yusuf bin Yunus pada perkara yang ke-47 yaitu ajaran sesat yang ke-47 mengaku dan mempercayai seseorang itu boleh berhubung terus dengan Allah SWT mengalami Nur Muhammad yang berada di dalam dirinya inilah juga yang didakwa oleh oleh Dr. Wan Masri dalam ajaran sesatnya Asma Al-Husna dalam buku Jakim ini menyebut pengakuan seseorang itu boleh berhubung terus dengan Allah SWT biasa terdapat dalam ajaran tarikat dan amalan tersawuf sama ada dahulu atau sekarang inilah yang bercanggah dengan ajaran biasa umat Islam karena ajaran semula demikian adalah suatu yang tidak diajar oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW lebih-lebih lagi bila dikait dengan Nur Muhammad yang sememangnya tidak boleh diiktiraf oleh ulama bahkan bertentangan dengan metodologi hadis ajaran seperti ini pernah didakwa oleh tarikat naksyaban Diyakadiru Yahya di dalam negara kita seperti dalam ajaran konsep frekuensi tidak teringkannya sebab kesalahan ajaran ini perkara ini adalah salah kerana berhubung dengan Allah SWT tidak perlu kepada perantaraan sesuatu Nur atau cahaya kita dikendaki beribadat terus kepada Allah SWT tambahan pula konsep Nur Muhammad bukan suatu kepastian datang dari ajaran Islam bahkan jadi satu nas atau Quran ataupun hadis sahih yang kotai atau putus atau sah tentanya sebaliknya yang sahih ia adalah datang dari luar ajaran Islam Dr. Ruan Masri Muhammad dalam penjelasan-penjelasan beliau tentang ajaran Asma Al-Husana ini beliau tidak begitu menggalakkan berselawat kepada Nabi SAW kerana baginya Nabi SAW terdiri dijadikan daripada jasad dan ruh kemudian diliputi oleh Nur Muhammad begitu juga dengan kita kita Allah jadikan pada beliau menyebut Allah jadikan dari jasad dan ruh dan diliputi oleh Nur Muhammad juga jadi Muhammad di sana pada dalam kenyataan beliau bahawa di sana ada dua utusan satu utusan jasadiyah iaitu Nabi Muhammad SAW dan yang kedua kita ada utusan ruhiyah itu Nur Muhammad yang juga ada dalam diri kita kita boleh berhubung terus dengan Allah SWT dengan Asma Al-Husana dengan konsep Nur Muhammad ini yang kita tidak perlu melalui Nabi SAW selalu berselawat kepada Nabi sehingga dia boleh menjadikan hijab diantar kita dengan Allah jadi sehingga beliau di dalam kenyataan-kenyataannya menyebut bahawa kita sebenarnya dengan tidak mengenal Allah SWT melalui konsep Nur Muhammad dan konsep Asma'ul Sunnah ini maka kita tidak benar-benar mengenal Allah dan kita belum betul-betul Islam walaupun sudah mengucap dua kalimat syahadah dan sebenarnya ada-adaan sesat yang saya bagi ini sudah lama di dalam negara kita bermula dengan ajaran Ahmad Lasmana Hassan Anak Rimau Ayak Pin dan Al-Arkam Rufaqa yang di dalam Youtube menyebut bila nak berhubung dengan menyeru Allah SWT dia tidak suruh Allah disebut Ya Nur Muhammad Ya Nur Muhammad Ya Nur Muhammad ketika untuk meminta sesuatu hajat begitu juga dengan syiah yang ada imam 12 mereka semuanya ada di dalam imam-imam ini Nur Muhammad jadi konsep ini adalah salah karena konsep Nur Muhammad yang sudah disebut disebut sebagai ajaran sesat dan begitu juga sudah pasti kesalahan umat kita ini adalah kerana kita tidak memahami ajaran yang sebenar iaitu ajaran alih sunnah wal jamaah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk menikmati untuk menikmati untuk menikmati Terima kasih.